Hai memasang magnet motor Revo injeksi Revo e di sini mekanik bengkel akan memberikan susunan langkah-langkah dalam memasang unit bagian mesin kiri atau bagian magnet motor Revo e kali-kali di sini teman-teman yang sedikit agak bingung mekanik bengkel akan berikan caranya langkah-langkah dari awal memasang magnet tapi sebelum lanjut dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor Oke langsung saja mekanik bengkel akan pasang satu persatu unit-unit spare part yang ada pada bagian mesin kiri ini unit magnet dan gigi starter lah ya penghubung starter ini langsung saja karena sudah berbentuk unit ini juga bisa dari lepas sih giginya dari magnetnya tetapi ya teman-teman mungkin udah bisa ya kalau misalnya mekanik bengkel lepas seperti ini ya seperti itu ya isinya nih giginya penghubung starter ya kita pasang nih kita pasang nah seperti itu ya di sini ada lahar bambu biasanya masuk lebih dahulu ke dalam kalau mau langsung berbarengan kita pasang aja langsung di sini ya bisa langsung kita pasang nah yang perlu diperhatikan teman-teman di sini ada coakan ya di magnet ada coakan dan di kruk asnya ada sepi antara coakan yang ada di magnet itu kita temukan ya nih seperti ini coakannya harus tepat ya teman-teman karena dia sebagai pengunci harus tepat di sepinya oke mekanik bengkel akan pasang kita tepatkan cowakan ke sepinya oke oke seperti itu ya teman-teman coba perhatikan sepi dan coakan sudah pas magnet sudah terpasang lalu kita pasang ringnya seperti itu lalu mur pengikat magnet seperti ini lalu kita bisa langsung kencangkan mur pengikat magnetnya dia biasanya menggunakan kunci 12 teman-teman sorry 14 ya kuncinya kunci 14 kita kencangkan dengan cara menahan si magnet ini menggunakan tracker penahan magnet mekanik bengkel biasa menggunakan tracker penahan CVT juga bisa teman-teman seperti itu ya fungsinya hanya menahan si magnet supaya tidak berputar pada saat kita lakukan pengencangan murnya setelah itu kita bisa langsung kencangkan murnya selamat menikmati oke cukup kali ya teman-teman kalau dirasa masih kurang cukup kita boleh cek lagi ya oke cukup teman-teman setelah sudah kita lepas magnet sudah terpasal kita pasang gigi stutternya teman-teman yang menghubungkan ke dinamo stutter ini pinnya kita posisi si gigi yang kecil ada di dalam ya nanti berhubungan sama yang gigi gigi di magnet nah ini ya jangan terbalik yang besar di dalam tetapi yang kecil ini di dalam kita masukkan seperti ini ke lubang yang ada di sini teman-teman nah seperti itu ya oke mekanik bengkel pasang gigi penghubung stutter seperti itu ya teman-teman nih giginya setelah sudah kita bisa langsung pasang blok magnetnya sepul ya ini teman-teman kita bersihkan sedikit ini biar gak bocor oke setelah sudah kita bisa langsung pasang blok magnetnya tetapi di sini ada pin teman-teman ini di sini letaknya ya ada dua ini sama di bawah nih nah seperti itu ya lalu kita pasang packingnya kita pasang packingnya kita pasang packingnya seperti itu ya teman-teman setelah itu kita bisa pasang blok magnetnya oke teman-teman blok magnet sudah terpasang maka kita pasang maka kita pasang baut-baut pengikat blok lalu kita kencangkan oke teman-teman oke teman-teman itulah tutorial dari mekanik bengkel cara memasang unit dalaman magnet motor revo injeksi revo x sukses sukses selalu buat semua tutorial dari